Dan tas-tas yang aku beli ini harganya murah-murah banget di bawah Rp40.000 Halo everyone, welcome back to my YouTube channel, it's me, Dea Laik lagi sama aku di channel YouTube, Dea Dekecha Di video kali ini, aku mau bikin video Shopee Haul Nah, ini tuh video Shopee Haul aku yang kedua Yang pertama aku udah pernah bikin di atas ini Disitu aku haul baju-baju di Shopee Dan yang kali ini aku mau haul tas Seperti judulnya Disini aku udah punya banyak tas Yang aku beli di Shopee Sebenernya, tas-tas ini udah aku pake Karena aku belinya udah lama sekitar sebulan Sebulan lebih yang lalu Dan aku belum sempet bikin videonya Dan tas-tas yang aku beli ini harganya murah-murah banget di bawah Rp40.000 Terus juga tas-tasnya itu tas-tas link bag sama tas-tas hand bag gitu yang kecil So, buat temen-temen yang penasaran aku beli tas apa aja Tas-tas yang pastinya murah dan lucu-lucu Langsung aja kita tonton videonya Oke, langsung aja tas yang pertama Ini dia Lucu banget tekanan tasnya Ini tuh tas dari Elber Atau elektronik bersama nama Shopee tokonya Nah, si elektronik bersama ini Adanya di kota Batam dan followersnya udah Rp335.000 lebih Jadi, insya Allah udah trusted Dan bisa dilihat sendiri, ini tasnya lucu banget dong Lucu-lucu banget Tapi cuma tok tas gini aja Didalemnya kayak gak ada kantong-kantong lagi Disini ada kantong gede Disini kayak ada space lagi Tapi kalo misalnya diisiin sesuatu kayak takut jatuh gitu sih sebenernya Dan bisa langsung di kotak pake magnet gitu Kayak gini tasnya Dan talinya juga kulit Salihnya kulit juga sama persis kayak bahan tasnya Dan BTW ini disampingnya tuh kayak ada warna pink merah gitu loh Kayak sepatu mahal gitu loh Yang bawahnya ada merahnya Pokoknya ada merah-merahnya sedikit disampingnya Potongan si kulitnya Tapi ini lucu banget sih tasnya Oh iya BTW ini harganya berapa Harganya cuma Rp30.000 aja Dan diskon jadi Rp22.500 Mula banget kan ini harinya Rp22.500 Nanti aku bakal tampilin Dan all shopnya di atas insya Allah atau enggak di description box di bawah Oke next Tas yang kedua yaitu tas yang ini Nah cute banget ya Kayak modelnya mewah gitu Terus dia bahannya tuh Terus dia bahannya tuh kayak Jelly-jelly itu loh Nih Agak nge-jelly gitu Ini juga aku masih belinya di si Elber yang elektronik bersama itu Dan harganya cuma Rp24.900 Manis banget kan tasnya Ini juga udah aku pake Tasnya Karena lucu banget Aku udah gak sabar pengen pakenya Tas yang murah ini Tapi di dalamnya gak ada seletingnya lagi ya Itu kayak gak ada seletingnya lagi Jadi temen-temen kalau mau naruh harus pastiin banget Kalau naruh sesuatu harus pastiin banget sih Magnetnya tuh klop sama tasnya Karena kalau gak klop khawatir Takutnya ada yang jatuh-jatuh dari tasnya Dan dia Talinya tuh bentuknya rantai gini Warnanya juga bagus Warnanya silver kehitaman Dan ini keliatan gak Gak yang ngejreng gitu Lampu di belakang Kenapa heboh banget ya Padahal aku ini nyalahnya gak kayak gini Tapi di kamera nyalahnya kayak gitu Mungkin karena aku nge-recordnya pake HP Jadi cahayanya terlalu nyalah gitu Apalah Dan yang ketiga Yang ketiga ini aku masih beli di Elber juga Jadi aku beli tiga tas di Elber ini Yang ketiga itu Warna drawing Lucu banget kan Lucu-lucu-lucu Sebenernya ada beberapa warna Ada warna hijau, hitam, sama warna pink Yang warna pinknya tuh lucu banget Dia lucu banget Super lucu, super manis Cuma karena aku gak mau beli warna pink Karena aku beli warna pink Aku lipin yang lebih berat ke tas yang warna pink Jadi aku belinya yang warna hijau So simple tasnya Jadi disini juga gak ada slash lightingnya Lagi-lagi gak ada slash lightingnya Karena kita tahu ini tuh tas yang super-duper murah banget Dan disini cuma ada Nah, kalau yang tas yang hitam tadi itu Dia naro model talinya tuh disamputin ke sini Jadi kayak ada bukang gitu Bikinnya Kalau yang hijau ini tuh Jadi ini modelnya Jadi itu tas ditutup Di atasnya tuh bersih Jadi gak ada apa-apa Jadi Ini tuh tipis banget Beneran tipis banget Kayak dibawahnya tuh lucu gitu Dan dia bentuk Tutupnya tuh gini Terus begini dulu Tuh Kayak di kunci gitu Kuncinya bentuknya kayak gini ya Dan ini juga Si talinya bentuknya Rantai kayak gini Tapi beda rantainya sama yang tadi Yang hitam yang pertama Agak lebih tembel yang pertama Kayak ini Aku kira ukurannya bakal lebih besar dari ini Kayak seginilah atau segini gitu Ternyata Mungkin aku kurang tulipi Baca instructionsnya Ternyata emang Bentuknya kecil sih gini Tapi suka Karena ini simple banget lucu Semuanya buat penggaman Next Kita pindah ke toko yang selanjutnya Jadi aku belanja yang buat Shopee Hall ini Di dua toko Supaya bisa free-on-pair Dan supaya gak ribet Dan supaya gak ribet Nah yang selanjutnya yaitu adalah Kas kesukaan aku yang pengen banget aku beli emang Ini dia Tapi lucu banget Lucu banget dong Transparent bag gitu 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 kan Btw kalian ngeliat ada yang aneh gak dari tas ini Ada yang aneh kah? Iya betul banget Ini bacaannya aneh gitu Love is Ben Harusnya Love is Blind Tapi dia nulisnya Love is Ben I don't know why Mungkin Karena aku udah jatuh cinta sama tas ini Jadi emang agak-agak buta Ini gak ngeliat tulisannya itu emang Love is Ben Padahal emang di fotonya itu pun Bacaannya kayak gini Tapi aku gak engeh Dan Love is Blind I don't know buta Karena aku suka banget sama tas ini Lucu banget Lucu 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 Nah disini tuh dia ada pouchnya Sebenernya kalo kalian punya ukuran pouch yang sama kayak gini Bisa diganti dalaman pouchnya Misalnya kalian gak mau tulisannya kayak gini Atau mau ganti warna lain merah Ini hijau disini bisa diganti pouchnya Terus ada rantainya juga Jadi bisa cuma dipegang kayak gini aja Dan bisa juga pakai si rantainya ini Nah rantainya ini itu warnanya silver Gak kehitaman bener-bener silver Dan tipis sih rantainya tipis kecil Sesuai sama harganya Oh iya BTW harganya belum tau ya Harganya 35 ribu Tas ini tuh 35 ribu Udah ini sama ini sama ini juga Terus kalo kalian mau pakai pouchnya buat yang lain bisa banget Tapi di pouch ini tuh cuma muat kayak handphone satu Kalo handphone yang gak terlalu besar Sama paling uang Kalo misalnya dompet kalian yang kecil sih Muat yang kecil beneran kecil Yang lipat Tapi kalo misalnya dompet yang panjang Pastinya gak muat Jadi kalo misalnya ini kayak tas buat gaya aja Bukan buat bawa-bawa Barang-barang yang bener-bener banyak Lucu banget Oh iya BTW ini dari tokonya Chai Xiaobai Aku gak tau bacanya kayak gimana Itu tokonya ada di Tangerang Dan followersnya udah ada 147 ribu lebih Jadi udah trusted Hucu banget kan tas 35an ini Oke Dan yang terakhir yaitu sama ini masih dari Owl Shop Yang Chai Xiaobai itu Ini dia tasnya Hucu kan Kayak tas dokter gitu Tas dokter Tapi mini ukurannya Hucu banget Nah Dalamnya lagi-lagi gak ada rest lightingnya Mungkin beli rest lighting itu Harganya mahal kali ya Jadi tas-tas kayak gini tuh gak ada rest lightingnya Terus dia ada space lagi disini Bisa buat naruh duit Yang kecil-kecil Yang bentuknya tipis supaya gak merusak tas Supaya gak gembung gitu Dan disini talinya itu bentuknya kayak gini Sebenernya aku kurang suka sama talinya Kurang suka banget Karena di gambarnya itu di fotonya ada dua gambar Yaitu yang Kayak gini Terus sama yang tasnya Atau talinya itu rantai Nah aku kira bakal dateng yang rantai Karena aku gak ngeliatin lagi fotonya Ternyata datengnya yang kayak gini But it's okay Gak apa-apa kok Talinya karena kan bisa diganti-ganti Nih disini dia bisa diganti dan dicapotin Jadi bisa beli stripe lagi sendiri Harganya juga murah banget Harganya yang ini 37 ribu Warnanya ada banyak Ada yang warna coklat hitam Terus kalau yang ini itu coklat kemerahan Dan di gambarnya ada juga yang berbentuk Strapnya itu kulit Tapi aku gak tau kenapa datengnya yang ini Tapi gak apa-apa kok Ini tetep bagus Terus Tadi aku kasih liat cara pemakaiannya ya Oke itu dia Shopee bag haul aku Dan yang tas yang paling aku suka itu Yang ini Karena ini lucu banget Aku udah bilang berkali-kali Ini tas kesukaan aku Yang appropriate banget Terus juga aku suka sama tas yang ini Karena dia simple gitu Buat main bisa Banget buat main Hucu Dan warnanya manis Oke that's it For today's video Thank you so much buat temen-temen yang udah nonton Nanti bakal aku kasih linknya Link belanjanya di description box Atau gak aku tampilin gambar-gambarnya di atas Dan buat temen-temen yang mau request Minta dibukinin video tentang apa aja Kalian bisa banget langsung komen Di Youtube channel aku pastinya di bawah Atau bisa juga DM Instagram aku Di Di Nanti aku tampilin di bawah juga So itu aja Dan kalo misalnya Kalian mau belanja di Shopee Jangan lupa Jangan lupa untuk di Perhatiin dulu Si barang yang mau kalian beli Apalagi kalo misalnya mau Hold barang-barang murah Supaya datangnya nanti gak kecewa So thank you so much for watching Have a good day And jangan lupa klik like Comment dan juga subscribe di bawah ini Dadah Sub indo by broth3rmax